Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren, gue keci, 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 gue keci. Untuk yang lagi siap-siap untuk menyiapkan sahur, siap-siap menyambut bulan Ramadan, mungkin besok-besok mau siapin buka puasa bareng-bareng sama keluarga. Ini ada resep dari Chef Sandra, ini resepnya bisa dipakai untuk sahur atau untuk buka puasa. Kalau untuk sahur mungkin bisa dibikin di malam sebelumnya, jadi pagi-pagi, subuh-subuh itu gak repot ya. Untuk Anda yang di rumahnya sepi tapi masakannya banyak untuk buka puasa, jangan sukan-sukan untuk mengundang saya. Saya akan datang dengan senang hati. Atau mungkin ada makanan yang gak habis pas dibuka puasa atau pas sahur, kirim aja ke net, saya juga terima dengan senang hati. Oke, sudah ya? Sudah siap dengan kertas dan pulpen atau gadget untuk catat resep ini dari Chef Sandra. Dan kita ketemu lagi nanti kalau sempat. Selamat pagi, daaah! One of my favorite, so aku pakai gurame putih. Untuk itu saya masih ambil yang ada kulitnya. Simple banget. Do it like this. Karena kita harus cover this very nicely, so... Sebenarnya saya biasanya makannya cuma setengah, cuma saat ini saya akan bikin one whole big one. Salt. Pepper. Sesimple itu, aku akan ambil sedikit, oke? Aku akan ambil sedikit lemon zest, which is dari kulitnya, tapi ambil sedikit lemonnya. Suka-suka. Oke, aku akan tambah sedikit sayurnya untuk di sini. Dan ini kita cover. Masukkan ke oven, kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, ini sekitar 200 derajat Celcius. Sekitar 15 menit. Kalau misalnya mau dipercepat lagi, boleh. Tapi aku tidak suggest, mendingan... Take it slowly, karena you want the juice of the fish, masuk semua. Dan kalau misalnya nanti ikannya sudah ada translucent color, atau dalam arti sudah adanya, warnanya sudah lebih putih. Oke, ini dill. I love dill. Karena it's perfect with... Apa? Any kind of fish. Oke. And then parsley. Kita potong benar-benar kecil-kecil banget. Again, kenapa kalau... Diabetic food itu banyak banget pakai lemon? Karena kan Anda tuh pernah dengar gak sih? Oke, you drink lemon a day, and then you will lose a lot of weight. Gitu kan, banyak ya. Basically sebenarnya untuk diabetes itu memang you have to lose weight. Tapi sebenarnya lebih baik adalah menjaga makanan yang masuk. Karena you have to eat 5 kali sehari. Jadi, mesti dijaga tuh. Pagi makan apa, misalnya makan satu telur putihnya saja. Oke. Kita masuk ke sini. Kita jadi satu semuanya. And then kita will get... Lemon. Squish that lemon. Elah. Oke. And then oil. Oke. Ini ada... Nah, shiitake. Oke. Itu udah. Haa... Nah, voilà. Oke. So, ini udah. Keluruh diopernya. It's very nice in color Putar the side Oke, kita akan sekarang kita You see, kita lihat bawahnya Very nice Itu Okay Then we're going to add Up the green I'm going to squeeze all the oil The rest of the oil Basically, sebenarnya Diabat itu satu Tidur yang benar Ya, tidur yang benar Terus sudah gitu Jangan stress Dan tidak boleh nyemil Makanlah 5 kali sehari I hope this will help you Enjoy, Sarah Makanlah 5 kali sehari Terima kasih.